Halo semuanya, ini adalah contoh video gelombang suara yang aku buat menggunakan aplikasi CapCut Buat kalian yang penasaran gimana cara bikinnya, langsung aja kalian simak video berikut ini Hai everyone, di video kali ini aku bakalan kasih tau cara membuat video gelombang suara di CapCut Seperti contoh di awal video tadi, oke jadi langsung aja disini kalian harus siapin 2 aplikasi terlebih dahulu Yang pertama yaitu aplikasi Visualization Video Maker dan yang kedua yaitu aplikasi CapCut Jadi kalian bisa download dulu aja aplikasinya, untuk link download kedua aplikasinya kalian bisa cek aja di deskripsi video ini Setelah kalian menyiapkan kedua aplikasinya, selanjutnya disini juga kalian perlu menyiapkan rekaman suara kalian Kalian bisa rekam dulu aja suara kalian menggunakan aplikasi bawaan handphone kalian Nah dan untuk rekaman suaranya itu harus berformat MP3 atau MP3 ya Jadi buat yang formatnya belum MP3, kalian bisa ubah dulu ke MP3 Dan kalau misalkan udah, langsung aja kita mulai edit menggunakan aplikasi Visualization Video Maker Oke, jadi langsung aja disini kalian buka aplikasi Visualization Video Maker Di sini kalian bisa langsung klik allow access to media Klik izinkan Klik select audio Nah dan langsung aja kalian masukin rekaman suara kalian Sebelumnya kalian harus tau ya, kalian taruh di folder mana Terus tinggal kalian masukin Selanjutnya kita bakalan edit, jadi kalian bisa klik aja garis 3 yang ada di sebelah kiri Lalu klik advance mode Nah disini aku bakalan ilangin ya untuk tulisan song name dan juga artisnya Caranya klik aja titik 3 Klik delete Klik OK Ini juga sama, klik titik 3 Klik delete Lalu klik OK Oke, selanjutnya aku bakalan edit untuk spekrumnya Jadi klik di tulisan spekrum Klik preset Klik preset Disini ada banyak pilihan Tapi disini aku bakalan pakai preset yang bernama bar up down 80 Kalau udah, klik panah yang ada di sebelah kiri Selanjutnya aku bakalan ubah warnanya dengan cara klik colors Klik gradient horizontal Dan pilih solid Dan untuk warnanya Disini aku bakalan pakai yang warna hitam Kalau udah, klik lagi panah di sebelah kiri Biar spekrumnya kelihatan Disini kita ubah dulu untuk backgroundnya Caranya klik logo roda Lalu Ubah background colornya Jadi Chroma Key Green Kalau udah, kalian bisa klik lagi panah yang ada di sebelah kiri Selanjutnya aku bakalan ubah untuk Size-nya ya Dengan cara klik size Nah, dan disini aku bakalan Pendekin Dengan cara geser ke bawah Hingga angkanya itu sekitar 50-an Lalu geser ke kanan Hingga angkanya jadi 70-an Kalau udah, klik lagi panah di sebelah kiri Kemudian disini aku bakalan atur Jadi 100 ya Kalau misalkan udah langsung aja Disimpan Caranya Klik panah di sebelah kiri Klik create video Klik next Klik start Tunggu prosesnya Tunggu prosesnya Kalau udah seperti ini Artinya sudah tersimpan ya Dan langsung aja Kita lanjut edit di aplikasi CapCut Oke, dibuka aja Aplikasi CapCut-nya Klik proyek baru Selanjutnya disini Aku pilih stock video Dan pilih yang warna putih Kalau udah, klik tambah Kemudian langsung aja Aku bakalan tambahin Gelombang suaranya Dengan cara Klik overlay Klik tambahkan overlay Kalian bisa klik video Dan masukin video gelombang suara Yang sudah kita buat barusan Kalau udah, klik tambah Oke, kita ilangin Untuk background warna hijaunya Caranya kalian geser aja Di menu bawah ini Lalu klik memotong Disini Klik kunci kroma Kalian geserin Lingkarannya itu ke atas Hingga seperti ini Kalau sudah, klik intensitas Lalu atur jadi 100 Kemudian klik bayangan Dan atur jadi 50 Kalau udah, kalian bisa klik centang Jangan lupa Untuk Background atasnya Kalian panjangin Disamakan dengan Speckroom yang bawah Untuk watermarknya Kalian juga bisa hapus Caranya kalian klik aja Di bagian yang warna hitam ini Lalu klik hapus Selanjutnya Aku bakalan tambahin Foto Caranya Kalian bisa geser ke bagian awal Klik tambahkan overlay lagi Klik foto Lalu aku bakalan Tambahin foto Kalian bisa tambahin Foto kalian Atau foto apapun ya Itu bebas Selanjutnya Aku bakalan ubah fotonya Jadi berbentuk lingkaran Caranya digeser aja Di bener bawah Kemudian Klik tutupi Disini Pilih lingkaran Setelah itu Disini aku bakalan Zoom Dan aku bakalan Atur ya Ke atas Kalau udah Klik centang Lalu aku bakalan Kecilin Dan aku akan Taruh di tengah-tengah Sini Untuk spectrumnya Kalian bisa Kecilin ya Terus bisa geser Ke bawah Jangan lupa Untuk fotonya juga Kalian bisa Panjangin Dan disamakan Dengan spectrum Atau gelombang Suaranya Jika sudah Selanjutnya Aku bakalan Tambahin Text ya Disini aku bakalan Tambahinnya Langsung Otomatis gitu Jadi Digeser aja Ke bagian awal Klik disini Klik text Klik Keterangan Otomatis Klik dari video Lalu klik Mulai Oke disini Sudah jadi ya Textnya Disini aku bakalan Ubah warna textnya Karena ini gak keliatan Caranya klik aja Di bagian textnya Klik AA gaya Dan disini Aku bakalan Pakai warna Hitam saja Kalau udah Disini Aku bakalan Klik centang Dan Aku bakalan Keatasin sedikit Oke disini juga Kalian bisa Ubah yang untuk Warna Backgroundnya Kalau gak mau Warna putih Caranya Kalian bisa Klik aja disini Lalu geser Di menu Bawah Klik Canvas Klik Warna Nah dan disini Kalian bisa Bebas Pilih warna Apapun Biar keliatan Warnanya Kalian cubit aja Di bagian Background Yang warna putih Nah terus Kalian keatasin Nah jadi Kayak gini ya Kalau udah Klik Terapkan ke semua Dan klik Centang Oke Jadi hasilnya Itu akan Seperti ini Selanjutnya Kalian bisa Langsung Simpan Ke galeri Kalian Dengan Cara Klik Panah Atas Tunggu Proses Exporting Selesai Klik Selesai Dan Otomatis Akan Tersimpan Ke galeri Kalian Ya jadi Itu dia Tutorialnya Semoga Bermanfaat Kalau misalkan Kalian masih Bingung Ataupun Ada hal Yang ditanyakan Kalian bisa Komen aja Di bawah ini Atau kalian juga Bisa DM Instagram aku Di At Ria 280 Mungkin Sekian video Dari aku Terima kasih Bagi yang sudah nonton Dan sampai Jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax